Memang sepertinya cinta lama bersumi kembali antara Demokrat dan Partai Gerindra ini. Dan kalau kita baca baik secara psikologis, secara historis, memang sepertinya cinta lama bersumi kembali antara Demokrat dan Partai Gerindra ini atau dengan kekuatan yang dibersulkan oleh Prabowo Subanto itu akan terjadi. Dan dalam politik ada dalil yang menyatakan bahwa politisi itu lebih didorong oleh ketakutan ketimbang mengejar apa yang dia mau. Ketakutan itu apa? Ketakutan untuk tidak diterima atau misalnya bergabung dengan koalisi sebelah tetapi menimbulkan emosional yang kurang bagus gitu ya. Maksudnya koalisi ganjar ini? Ya, sebab kita tahu bahwa sekarang pilihannya hanya akan dua kan. Apakah akan bergabung dengan salah satu atau tidak. Tapi juga Partai ini kan punya pengalaman selain mendukung, selain masuk ke dalam koalisi, bisa juga hanya mendukung seperti dalam pemilu 2014 kalau tidak salah. Dia mendukung koalisi Prabowo tapi tidak menjadi anggota koalisi. Tapi sepertinya untuk pemilih 2014 ini Demokrat akan tegas kali ini masuk menjadi anggota koalisi. Hanya tinggal pertanyaannya, kalau sekedar ingin menjadi anggota koalisi menurut saya, kekubur manapun tidak akan susah. Yang agak susah ketika dia memasang target, menawarkan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Ini akan agak susah. Kenapa? Karena di sana sudah banyak deal-deal terjadi, banyak juga kompetitor, masing-masing partai bawa calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden dengan pengalaman, keterlibatan, mengelola negara, jabatan sipil yang begitu mentereng. Jadi menurut saya kalau sekedar untuk menjadi anggota koalisi dengan power sharing di luar mendapatkan calon wakil presiden, itu akan bagus, akan banyak, dan akan mudah. Dan itu yang harus dilakukan oleh partai Demokrat, gitu ya. Selain dia move on dari koalisi sebelumnya, juga harus move on dengan target pemilih 2024, gitu ya. Prof, tapi ketika Pak SBE yang datang langsung menemui baca pres ya, ketua umum partai Gerindra, Pak SBE ini juga adalah presiden, dan begitu ya. Apakah ini artinya menurunkan target ya? Atau mungkin ya lebih baik merapat seperti kata Prof. Bilan, daripada tidak sama sekali? Ya, menurut saya ini bukan menurunkan, tapi menegaskan, gitu ya, meneskatkan masjid. Kan kayak dua orang pemuda dan gadis sudah sering mengenal, kemudian mereka merencana menikah. Kan biasanya orang tua kedua belah pihak itu bertemu sebelum mereka menghitbah secara resmi, melamar, memproklamasikan diri. Jadi menurut saya ini sebuah apa ya, sebuah tanda, sebuah kode yang amat jelas, terang, benderang, bahwa memang kesatu, Demokrat akan berada di koalisi ini, dan bukan sekedar mendukung koalisi ini, tapi juga akan menjadi bagian dari koalisi ini. Nah, perkaranya, apakah power sharingnya seperti apa, itu kita tidak tahu, dan tidak akan pernah diumumkan misalnya. Siapa akan mendapat apa, itu kasiah, dan pasti itu terjadi, karena politik kan soal power game. Power game-nya sekarang dilakukan, nah sekarang power sharing-nya akan seperti apa. Tetapi saya melihat bahwa sekarang kan yang dihadapi oleh partai-partai itu dua. Yang pertama, bagaimana mereka memenangkan koalisinya, dan pada saat yang sama mereka pun akan berjuang. Bagaimana memenangkan partainya dalam pilih, dikata, dan lain-lain. Jadi, selain untuk mengatrol kemenangan koalisi, menjadikan kandidat yang didukungnya menang, juga mereka ingin mengatrol suaranya dalam pilih. Dan, menurut saya keberadaan Demokrat di Partai Indonesia Maju itu jauh lebih memberikan ruang yang terbuka untuk mengekspresikan dirinya, kekuatannya. Kenapa begitu? Karena saya lihat ketimpangan atau gap antara satu partai dengan partai lain tidak begitu nampak di koalisi Indonesia Maju. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.